Selamat siang anak-anak kami semuanya, hari ini kami sudah mulai pelajaran di kelas 3 tahun 2020-2021. Nah, jadi masa pelajaran yang dibawakan adalah otomatisasi bahasa kelola umat keprotokulan. Jadi, ini adalah lanjutan dari pelajaran kamu waktu kelas 2. Nah, jadi kamu sekarang di kelas 3, ini lanjutan pelajarannya. Nah, ada pun tujuan pembelajaran kita mempelajari materi hari ini adalah Yang pertama, siswa dapat mendeskripsikan pengertian protokol. Yang kedua, siswa dapat menguraikan asas keprotokolan. Yang ketiga, siswa dapat menguraikan tujuan keprotokolan. Nah, jadi apalagi di masa pandemi COVID seperti sekarang ini, kata-kata protokol itu adalah kata yang sangat biasa mau dengarkan. Nah, jadi kita perlu mendalami apa sebenarnya yang dimaksud dengan protokol. Jadi, jangan hanya asal kita dengar saja, tapi kita tidak mengetahui arti ataupun makna yang sebenarnya. Nah, kita lanjutkan. Nah, jadi ini pengertiannya. Protokol. Protokol adalah kumpulan atau keseluruhan maska yang isinya terdiri atas catatan. Dan catatan mengenai persetujuan, perjanjian yang meliputi lingkup nasional maupun internasional. Nah, jadi kamu sudah lebih mengerti sekarang ya, sebenarnya maksud daripada protokol itu apa. Atau mungkin kita selama ini berpikir protokol itu adalah pembawa acara. Nah, salah satu makna yang dimaksud dari protokol juga adalah pembawa acara. Nah, tetapi secara umum, pengertian protokol itu adalah kumpulan keseluruhan maska yang berisi catatan suatu peristiwa. Jadi, ibu berharap kamu sudah juga mengerti sekarang ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, keprotokolan. Nah, ini mungkin kamu bisa lebih mengerti artinya ya. Apa itu? Keprotokolan. Nah, keprotokolan itu adalah serangkaian kegiatan atau urutan kegiatan yang di dalamnya meliputi aturan dan tata cara yang terdapat dalam acara resmi ataupun acara-acara penegaraan. Nah, dari penjelasan yang ibu baca tadi, kamu sudah mengerti apa itu protokol dan keprotokolan. Nah, kalau tadi protokol itu adalah catatan mengenai peristiwanya, sedangkan keprotokolan itu adalah kegiatannya. Nah, seperti kita sekarang ini banyak dianjurkan untuk mengikuti protokol kesehatan. Termasuk juga seperti kalau kamu memasuki suatu wilayah, ada protokolnya, yaitu protokol kesehatan. Kamu memasuki negara, ada juga tata caranya. Nah, tata caranya kamu masuk ke suatu negara juga adalah protokol. Nah, jadi kita lanjutkan kembali. Nah, boleh juga dikatakan keprotokolan itu adalah norma. Norma kamu tahu itu berarti aturan. Jadi, berarti keprotokolan itu juga adalah aturan. Nah, kita coba baca. Kepretokolan adalah norma atau aturan-aturan atau kebiasaan-kebiasaan yang dianud atau diyakini dalam kehidupan bernegara, berbangsa, berpemerintahan, dan bermasyarakat. Nah, jadi apapun itu dalam suatu lingkungan, yang termasuk untuk kamu misalnya mengadakan sesuatu acara, itu juga adalah termasuk suatu keprotokolan. Tata cara memasuki suatu tempat, ya kan? Nah, seperti juga mungkin kamu pernah mengikuti suatu acara, yang di dalam undangannya itu adalah ada tata cara untuk syarat-syarat memasuki acara tersebut. Nah, itu namanya protokolnya. Atau mungkin lebih jelasnya seperti dress code-nya, atau mungkin jam masuknya, dan sebagainya, dan sebagainya. Bahkan tata acaranya juga termasuk keprotokolan. Nah, seperti itu anak-anak semuanya. Oke, kita lanjutkan. Nah, asas keprotokolan. Nah, asas itu dasar. Seperti negara kita juga ada dasar negaranya. Nah, ini juga keprotokolan memiliki beberapa asas ataupun dasar untuk kita melakukan suatu keprotokolan. Yang pertama, yaitu asas kebangsaan. Jadi, keprotokolan harus menggambarkan sifat dan ciri serta watak bangsa Indonesia yang beraneka ragam atau pluralistik, dengan tetap mempertahankan prinsip yang dimiliki oleh NKRI negara kita. Jadi, protokolan itu memiliki asas kebangsaan, nilai-nilai suatu bangsa. Nah, yang kedua, asas ketertiban dan kepastian hukum. Jadi, keprotokolan harus dapat memberikan keadaan yang tertib dalam kehidupan masyarakat melalui kepastian hukum. Jadi, setiap acara apapun, setiap sistem apapun, dibalik di skala yang besar, pemerintah sampai yang terkecil, semuanya ada tata caranya. Jadi, semuanya juga memiliki kepastian hukum. Jadi, kita tidak sembarangan bertindak. Yang selanjutnya, asas keserasian, kesesuaian, dan keselarasan. Keprotokolan itu harus mencerminkan suatu keserasian, keseimbangan, kesesuaian, dan keselarasan antara warga negara sebagai individu dengan masyarakat untuk kepentingan bangsa dan negara. Nah, jadi kita sebagai suatu warga negara, sebagai warga negara juga harus bisa menyelaraskan tata kehidupan kita dengan peraturan-peraturan yang ada di Indonesia, hukum yang ada di Indonesia. Nah, itu yang dimaksud dengan asas keselarasian, kesesuaian, dan keselarasan. Dan yang selanjutnya, asas timbal balik. Nah, kalau dikatakan timbal balik, berarti dua belah pihak. Nah, asas timbal balik itu, keprotokolan diberikan oleh negara lain atas balas jasa yang diberikan oleh negara. Jadi, hubungan antara dua negara juga memiliki tata cara keprotokolan, timbal balik. Jadi, tidak mungkin ada suatu hubungan jika tidak ada proses yang namanya timbal balik. Seperti kita sekarang juga, sedang mengadakan suatu hubungan timbal balik. Ketika ibu menerangkan sekarang tentang keprotokolan, nanti akan ada timbal balik dari kalian akan mengerjakan tugas. Nah, yang selanjutnya, mengenai tujuan keprotokolan. Jadi, protokol itu atau keprotokolan itu pasti ada tujuannya. Tidak mungkin suatu acara ataupun suatu bangsa ataupun kita sendiri pasti memiliki tujuan. Nah, kita lihat tujuan keprotokolan. Yang pertama, membuat suatu acara teratur dan tertangka dengan baik. Itulah tujuan dari keprotokolan, ada tata caranya. Jadi, bagaimana supaya suatu acara bisa berjalan dengan baik, ada tata caranya. Nah, yang kedua, meminimalisir kesalahan dalam suatu acara. Nah, seperti kamu pun ketika bersekolah, ya penyelidikan, bahkan seperti kita sekarang sedang mengadakan proses belajar dari, ada tata caranya. Ketika kamu mungkin salah memasuki caranya, mungkin kamu tidak akan bisa tergabung ke dalam proses belajar dari ini tersebut. Jadi, semuanya ada caranya dan supaya untuk dengan protokol yang ada, kita bisa menghindari kesalahan. Yang ketiga, membuat tujuan suatu kegiatan dapat tercapai. Jadi, dengan adanya tata caranya, dengan adanya hukum, dengan adanya aturan, ya kan, seperti yang dikatakan tadi, suatu kegiatan itu dapat berjalan, kan. Nah, yang ketiga, yang keempat, membuat kegiatan lebih berkesan. Jadi, jangankan dalam acara yang besar, acara yang kecil, mungkin kamu mengadakan acara ulang tahun, mungkin yang sekarang mungkin belum boleh, karena dalam situasi COVID. Nah, mungkin sebelum-sebelum COVID kamu mengadakan acara, ya ulang tahun atau apapun. Nah, pasti jika ada tata caranya, akan menambah kesan suatu acara. Nah, seperti itu, ya. Nah, yang selanjutnya, yang kelima, membuat kegiatan berjalan lebih hikmat dan terhormat. Jadi, apapun kegiatannya, ya, di negara manapun, di kota manapun, di desa manapun, bahkan di rumah kita sekalipun, yang ukuran yang terkecil, ya, di keluarga, semua pasti harus ada tata caranya, protokolnya. Mungkin kebiasaan di rumah ibu berbeda dengan kebiasaan di rumah kamu, ya. Kebiasaan di rumah si A dengan si B juga berbeda. Jadi, masing-masing mungkin punya perbedaan. Nah, mungkin kalau di beberapa kita, ya, mungkin boleh memakai slot di rumah, ya kan. Seperti di rumah ibu, nah, mungkin tidak boleh memakai sandal atau slot di rumah. Nah, itu tergantung kesetakatan dari keluarga itu sendiri. Nah, itu juga salah satu contoh dari protokol. Nah, yang selanjutnya membuat kegiatan lebih menarik. Nah, berkaitan dengan yang ibu katakan tadi, dengan adanya tata cara, ya, tata hukum, dan sebagainya. Suatu acara atau suatu kegiatan, atau bahkan suatu negara dan lingkup yang terkecil sekalipun, walaupun dengan adanya protokol atau aturan akan menjadi lebih benarik dan lebih indah. Hidup ini pasti akan lebih indah jika ada aturan, ya kan. Nah, bisa kamu bayangkan bagaimana jika kamu hidup tanpa aturan, ya, tanpa protokol, pasti amuradul. Dan kamu tidak akan bisa mencapai tujuan, dan tidak akan merasa, tidak ada yang berkesan, dan kamu akan merasa amuradul atau amuradul itu dikacakan berarti tidak beraturan. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi itulah penjelasan kita hari ini mengenai ruang lingkup daripada protokol. Jadi mungkin kamu sekarang lebih mengerti apa itu protokol, ya. Nah, jadi untuk lebih jelasnya, kamu bisa membaca materi yang diberikan, dan bahkan ada juga di buku paket, ya. Nah, jadi silahkan kita baca di buku kita atau materi yang ibu berikan, dan kita akan mengambilkan pertemuan kita selanjutnya. Tetap kamu jaga kesehatan, dan semoga materi yang ibu sampaikan ini bisa bermanfaat buat kamu. Sekian dan terima kasih.